Lalu apakah bantuan kuota internet bagi guru dan siswa untuk pembelajaran jarak jauh? Semata menjadi solusi JITU mengatasi kendala pembelajaran jarak jauh yang selalu dihadapi di masa pandemi ini. Kita akan bahas bersama Heru Purnomo, Sekretaris Jenderal FSGI. Pak Heru, selamat malam. Selamat malam, Pak Kani. Oke, pemberian kuota internet gratis 35-40-45 bagi guru dan siswa sudah disampaikan oleh Mendikbud kemarin. Apakah dengan pemberian bantuan ini menyelesaikan masalah PJJ, pembelajaran jarak jauh yang selama ini menjadi hal atau faktor utama? Pak Heru. Terima kasih, Pak Kani. Langsung saya menjawab. Seperti apa yang tadi saya sayangkan, siswa yang belajar sampai menuju ke hutan, untuk mencari sinyal, itu tidak masuk kategori penyelesaian masalah yang ada kucuran nilainya Rp7,2 triliun untuk belanja kuota tambah. Karena apa? Siswa tersebut mempunyai HP, Android, tapi juga punya pulsa, tetapi jaringan untuk internet di sana tidak ada. Nah, jadi kalau seandainya untuk menyelesaikan masalah pembelajaran jarak jauh berbasis daring, untuk mereka itu, Pak, kebutuhannya adalah koneksi internet. Nah, maka dari itu, pemerintah harusnya memetakan terlebih dahulu kebutuhan apa saja yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh berbasis daring ini, Pak. Karena kebutuhannya begini, Pak. Setelah kami identifikasi dan kami diskusikan bersama dengan rekan-rekan FSGI, Federasi Serikat Suruh itu, bahwa ada siswa yang punya HP, punya kuota, tetapi tidak bisa mengakses dalam pembelajaran jarak jauh berbasis daring karena sinyal tidak ada. Ada siswa yang punya HP, tetapi orang tuanya tidak mampu membelikan kuota. Nah, kalau ini termasuk target. Kemudian ada siswa punya HP, juga punya kuota, tetapi sinyalnya timbul tenggelam. Jadi, artinya bahwa kebutuhan mengenai PCC berbasis daring itu tidak hanya semata untuk kuota. Oke, ini yang belum terjawab, ini yang belum terselesaikan kan, Pak. Artinya terkait dengan infrastruktur dan juga sarana. Tidak semata soal pemberian bantuan berupa kuota internet setiap bulannya. Tadi kalau misalnya Pak Heru sebutkan, ada siswa yang punya HP, tapi mungkin daerahnya di luar jangkauan internet, atau misalnya di luar jangkauan sinyal, sehingga ya percuma juga ada kuota, ada handphone, atau ada gadget, tapi nggak bisa nangkep sinyal itu kan. Tapi banyak juga kalau misalnya kita lihat, belum semuanya, belum tentu semua siswa, atau belum tentu semua guru, katakanlah mungkin di daerah-daerah seperti pelosok atau perbatasan, belum tentu semuanya memiliki handphone, atau belum tentu semuanya memiliki smartphone, yang juga bisa menjadi atau memadai lah ya, untuk digunakan sebagai PJJ ini kan Pak Heru? Betul, betul. Kalau hanya sebatas telponnya itu untuk telpon, itu bisa, karena jaringan di sana ada, sehingga telpon bisa, tetapi kalau HP-nya Android, kemudian untuk akses internet, karena antara sinyal internet dengan sinyal telpon, itu kan berbeda, Pak. Betul. Ya, jadi yang dibutuhkan di sana itu sebenarnya adalah akses untuk internet, maka ketika kami FSBI sering menyuarakan bahwa pemerintah bersama dengan penyedia jaringan, baik Telekomsel, baik Indosat, baik XL, bersama-sama lah untuk mendirikan jaringan baru, supaya di sana itu kuat sinyal untuk internetnya, sehingga siswa itu bisa mengakses. Nah, selanjutnya, bagi siswa yang tidak punya HP bagaimana? Mengadakan gerakan, gerakan untuk hibah HP gitu loh. Jadi bersama-sama memberikan hibah HP kepada siswa, agar siswa itu bisa menggunakan pembelajaran berbasis jaring, karena saat sekarang sudah disediakan oleh pemerintah mengenai kuotanya, kuota internetnya. Jadi, utamanya adalah infrastruktur untuk akses internet, karena ini sangat strategis. Kedepan, Mbak, kedepan, ketika siswa itu mampu untuk mengakses internet di dalam pembelajaran, dan tidak hanya untuk pembelajaran, tetapi akses tersebut yang sampai pelosok-pelosok itu bisa dipergunakan untuk PBDP online, bisa dipergunakan untuk DAPODIC secara online, bisa juga untuk pelaksanaan transparansi BOS secara online. Dan banyak sekali ini, Mbak, kebutuhan, apa kegunaannya ketika jaringan-jaringan itu sangat merata di seluruh wilayah Indonesia. Oke, selain kebutuhan infrastruktur tadi yang juga penting, kebutuhan terkait, artinya kan tidak hanya penyediaan teknologi ya, seperti kuota internet tadi, tapi juga penyediaan penggunaan teknologi, kemudian penyajian materi. Sekarang kan pastikan role-nya, modelnya pasti akan beda kan, Pak Heru. Ini juga harus dipikirkan, bagaimana juga akhirnya semua guru, tenaga pengajar, dan juga peserta didik bisa blend dengan sistem ini? Nah, bagaimana seorang guru yang sudah dilatih dengan blended learning ketika mau melakukan pembelajaran berbasis internet tadi dengan model blended learning ketika jangkauan internet itu tidak sampai ke sana? Nah, bagaimana? Ini problem itu, Mbak. Maka, satu sisi, ketika infrastruktur itu sudah disiapkan, kemudian semuanya terkoneksi dengan baik, baiklah pemerintah menyediakan kuota bagi siswa untuk pembelajaran, bagi yang tidak punya, kemudian dihibahkan HP-nya. Nah, sisi lain, guru harus diberikan pelatihan supaya bisa menggunakan model pembelajaran, model pembelajaran yang berbasis internet seperti itu. Nah, ketika ini menjadi komplit, Mbak, mungkin kendala-kendala yang terkait dengan pembelajaran berbasis jaring ini sedikit demi sedikit bisa teratasi. Nah, karena ini kan masih panjang, Mbak. Oke, Pak Heru, tahun ajaran baru ini sudah satu bulan kurang lebih berjalan. Evaluasinya seperti apa, PJJ ini? Apa kesulitan kendala yang ditemukan? Kami masih melihat, Mbak, bahwa PJJ berbasis jaring ini pada fase pertama sebelum tahun ajaran baru seperti itu, setelah tahun ajaran baru sekarang pun juga masih belum berubah. Jadi sama saja? Masih sama saja, di DKI, Mbak, guru-gurunya sudah dilatih dengan bendis lenik, dengan pendekatan seperti itu. Nah, bagaimana yang di luar DKI, Mbak? Kan karena negara Indonesia kan tidak hanya DKI saja. Nah, begitu juga yang di DKI, guru-guru sudah mulai menggunakan pendekatan bendis lenik. Tetapi persoalan mengenai kuota atau HP masih banyak juga. Saya kebetulan Kepala Sekolah SMP Negeri 52 Jakarta. Tetapi ketika saya mengidentifikasi ada beberapa siswa yang tidak punya HP, akhirnya sebagai alternatifnya di dalam pembelajaran hidung, akhirnya meminjam kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah pulang dari pekerja. Tetapi bagi orang tua yang tidak punya HP berbasis Android, anaknya juga tidak punya, akhirnya anaknya pergi ke tempat temannya untuk pinjam pekerjaan, atau soal-soal atau latihan, dan lain sebagainya. Kemudian mengerjakan, Mbak. Oke, kalau nggak ada perubahan seperti ini, mengkhawatirkan dong untuk dunia pendidikan kita, khususnya buat siswa dan juga siswi, masih tersisa berapa? 4-5 bulan lagi kan sampai semester ini berakhir? Betul, Mbak. Sering disampaikan, los generasi kan seperti itu. Akan terjadi dalam arti begini, Mbak. Sekarang bayangkan begini. Kelas 11 di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, setelah itu naik ke kelas 12. Itu SMK. Siswa SMK. Selama dari Maret, April, Mei, Juni, kelas 11 SMK tadi, tidak belajar sedikitpun di dalam ruang praktek. Padahal SMK itu basisnya kan praktek, Mbak. Nah, ketika mereka tidak praktek, nah selanjutnya, selanjutnya ini, setelah naik kelas bulan Juli, bulan Juli sampai sekarang mereka belum masuk. Artinya juga tidak praktek. Itu sudah kelas 12. Nah, ketika nanti ini pembelajaran sampai pembelajaran jarak jauh berbasis jaring ini sampai bulan Desember dan Januari misalnya. Bulan Desember dan Januari. Nah, kemudian Desember baru buka. kemudian siswa SMK kelas 12 itu masuk. Nah, selanjutnya mereka mulai praktek. Januari, Februari, Maret, kemudian April sudah mulai ujian. Setelah ujian, mereka nanti selesai. Nah, artinya dari kelas 11, kelas 12, mereka praktek di bengkelnya masing-masing itu, di sekolahnya, itu minim sekali. Ketika mereka lulus, lulus, mencari kerjaan, kira-kira dunia industri itu apakah akan menerima mereka karena kompetensinya banyak yang tidak terlengkapi dengan keterampilan itu. Nah, ini di depan mata ini, Mbak. Di depan mata itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, artinya bahwa ketika kondisi ini, pembelajaran jarak jauh berbasis dari ini tidak sekiranya diperbaiki baik infrastrukturnya, kemudian cara mengajarnya atau gurunya ditingkatkan kualitasnya, ini membahayakan bagi capaian kualitas pendidikan, gitu loh, Mbak. Oke, terkait dengan penggunaan kuota internet bantuan ini, pengawasan penggunaan kuota agar penggunaannya tepat sasaran, ini seperti apa? Kan yang dikhawatirkan juga, gini, dapat internet atau kuota internet gratis, sekian banyak setiap bulan. Harusnya kan sebenarnya digunakan untuk belajar, tapi bisa aja kan diselingi mungkin dengan main game, gitu, atau urusan-urusan lain, ya Pak Heru. Bagaimana memastikan pengawasannya ini supaya tepat sasaran? Kalau kami bersama teman-teman itu, Mbak, untuk memastikan pengawasan seperti itu, itu kan tergantung kepada orang tuanya, ya Mbak, ya. Orang tuanya, karena kan pembelajaran secara jauh berbasis jaring, itu kan ada di rumah masing-masing. Orang guru kan nggak bisa melakukan pengawasan. Tetapi yang menjadi kekhawatiran kami, apakah sasaran untuk memberikan kuota yang 7,2 triliun itu jumlahnya besar. Jumlahnya itu kan 8,9, Mbak. 1,7 untuk perbaikan tunjangan sertifikasi guru. Nah, sedangkan 7,2 itu dipergunakan untuk belanja kuota, kuota internet. Kalau nggak salah seperti itu, yang kemarin itu, yang disampaikan di DPR RI, Komisi 10 itu. Nah, kembali Mbak, setelah itu disampaikan secara resmi, maka edaran GTK tanggal 27 itu kan menyampaikan gini Mbak, kepada kepala sekolah, kepada kepala satuan pendidikan, artinya kepada kepala sekolah, agar segera menginput data bagi siswa yang akan diberikan kuota. Untuk itu, pendataan harus melalui DAPOBIC. Nah, baru disampaikan kemarin, hari ini baru bekerja, mendata. Nah, paling lambat memasukkan data di DAPOBIC itu tanggal 31. Nah, ini sudah tanggal 28. Bisa 29. Iya. Apakah kira-kira itu kepala sekolah yang ada di seluruh Indonesia itu secepat itu? Nah, bagaimana di daerah-daerah yang tidak terjangkau internet tadi akan memasukkan nama-nama siswa melalui DAPOBIC? Nah, ini kan kendala ini, Mbak. Jadi, masih banyak sekali kendala teknis di lapangan yang terkait mengenai distribusi kuota internet atau sasaran dari kuota internet itu. Ini kelihatannya masih banyak kendala teknisnya itu, Mbak. Kalau saya adiknya tidak cermat, maka tidak akan tercapai dan tidak akan bisa terserap 7,2 triliun. Itu 100%, Mbak. Belum tentu itu. Oke, semoga kendala-kendala ini cepat terselesaikan, cepat ditampung, karena ini menyangkut dengan hak pendidikan juga ya, Pak Heru. Terima kasih. Selamat malam. Betul, betul, betul. Terima kasih, Pak Heru. Selamat malam. Sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Connected malam hari ini.